Terima kasih Tuhan, kita masuk ke dalam di seluruh dunia secara tradisi dinamakan Minggu Suci. Jadi kita akan bersiap-siap untuk perjamuan sebagai suatu keluarga pagi ini. Minggu ini dan hari Minggu, Minggu depan. Melambangkan suatu kejadian yang dimana orang percaya itu memegang teguh akan peristiwa itu. Bagi kita itu menuju kepada Jumat Agung dan Paskah. Bagi orang percaya itu adalah hari yang penting. Jadi pada waktu saat ini kita merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Seperti biasa aku minta untuk saudara membuka hati saudara untuk menerima dari Tuhan. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Firman berkata, mengumpulkan para murid, mengambil roti, memberkati roti, dan memecahkannya. Dia katakan, ambillah makanlah. Ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. dan kemudian Firman Tuhan berkata, setelah makan yang mengambil cawan dengan sikap pengucapan syukur yang sama. yang mengatakan bahwa cawan ini melambangkan perjanjian baru di dalam darahku. Dan setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat bahwa aku datang kembali. Hal ini pastinya menjadi sesuatu yang tidak biasa, yang didengar oleh para murid pada waktu itu bahwa ia akan datang kembali. Karena pada waktu itu Yesus bahkan belum pergi. Tetapi saudara dan saya hidup di zaman di mana Yesus telah pergi dan ia sedang datang kembali. Ini adalah pengharapan yang kita miliki. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Bapak terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. kehidupan ilahinya, kesehatannya, renuh rahmat dan kebaikannya bagi kami. Bapak, pada waktu kami masuk ke dalam Firmanmu pagi ini, kami meminta untuk terang roh kudus itu menerangi kami. Supaya kami dapat melihat apa yang diberikan roh kudus kepada kami. Dalam nama Yesus. Selamat pagi CLC, puji Tuhan. Senang sekali bertemu dengan saudara semuanya. Hari ini disebutkan sebagai Hari Minggu Palma. Saya baru saja tiba di puncak gunung. Saya baru saja masuk ke dalam kabin saya, ke kamar saya, sekitar 45 menit yang lalu. Saya senang sekali karena saudara semua hadir secara live di Zoom ini. Saya ingin mengatakan kepada saudara semua bahwa saya lah yang akan memimpin setiap ibadah Zoom ini, supaya saya bisa bertemu saudara. Bersama-sama menerima dari roh kudus itu akan tanggal 28 April. Ini seperti yang tadi saya katakan adalah Hari Minggu Palma. Dan saya di dalam hati saya berkobar suatu pesan yang ingin saya sampaikan. Saudara tahu bahwa Jadi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang membahas mengenai Minggu Palma dari kitab Injil Yohanes. Mari kita buka kitab Injil Yohanes pasal 12. Pasal 12. Saya senang sekali untuk melihat saudara. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 12. Ayat 12 mengatakan ini. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana. Ayat inilah dimana kita mendapatkan kata-kata Minggu Palma. Atau Minggu Palma dan kita berseru-seru Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ini merupakan suatu yang di dalam firman. Ya. Ini merupakan kali pertama. Belumnya tidak pernah disebutkan Yesus sebagai Raja Israel. Ini adalah kali yang pertama. Ayat 14, kemudian Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah Rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Ketika Anda tidak tahu apa kata-kata, kata-kata adalah anak keledai. Saudara, kalau saudara tidak tahu, di bahasa Indonesia sudah disebutkan anak keledai. Saya sudah pernah ketemu, saya sudah pernah lihat yang namanya keledai. Itu sangat-sangat lembut, memang keras kepala tapi halus lembut. Ada tiga janji yang dinyatakan di dalam firman yang baru saja kita baca dan di dalam hati saya berkobar untuk saya sampaikan kepada saudara. Ada dua nubuatan perjanjian lama yang dikutip dan dituliskan di dalam kitab Yohannes di sini. Coba kita bahas hal yang pertama, yaitu kata Hosanna. Saya pikir memang kalau di lingkungan gereja pasti kita sudah pernah mendengar kata Hosanna. Tetapi tidak banyak orang yang mengerti apa artinya kata Hosanna. Dengar saudara, saya akan jelaskan apa arti kata Hosanna. Pasti setelah saudara dengar, pasti saudara akan sering banget mengucapkan kata Hosanna. Kata Hosanna terdiri dari dua kata. Kata Hosanna itu artinya diselamatkan. 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 Dan kata Na artinya sekarang. Jadi secara hurufi ya pada waktu mereka mengatakan Hosanna. Mereka sedang mengatakan apa yang mereka katakan adalah selamatkan kami sekarang. CLC ada situasi di dalam hidup kalian. Yang saudara perlu mengatakan Hosanna selamatkan aku sekarang. Saya katakan saudara. Apapun yang saudara serukan supaya saudara diselamatkan daripadanya itu akan terjadi. Kau diselamatkan saat ini, sekarang ini dalam nama Yesus. Saya sudah mempelajari kuasa dari kata Hosanna. Datanglah, selamatkanlah aku sekarang. Ada situasi-situasi yang tidak bisa menunggu lagi. Dan saya beritahu Anda, Anda mempunyai hak seperti orang-orang di sini. Anda mempunyai hak untuk mengatakan seperti orang-orang di zaman itu. Mengatakan Hosanna. Kata Maranatha artinya, datanglah segera Tuhan. Kata Maranatha artinya, datanglah segera Tuhan. Kata Maranatha artinya, datanglah segera Tuhan. Tapi Hosanna artinya adalah, Tuhan selamatkanlah aku sekarang ini. Dan inilah hal yang menarik mengenai kata Hosanna. Ini adalah tempat. Inilah tempatnya. Coba kita buka. Masmur pasal 118. Adalah saat di mana waktu di kitab Yohannes itu dikutip oleh orang-orang di zaman itu. Masmur 118 ayat 25. Masmur 118 ayat 25. Saya akan membaca ini di Inggris, Jeannie. Saya langsung terjemahkan dari versi bahasa Inggris. Selamatkanlah sekarang aku berdoa ya Tuhan. Kata di sini adalah selamatkan sekarang. Kata di sini adalah selamatkan sekarang. Aku berdoa ya Tuhan. Lihat apa lagi yang paham itu bilang. Dia mengatakan seluruh hal. Hosanna. Saya berdoa ya Tuhan. Lihat di sisi terakhir. Ayat 25. Tetapi di dalam ayat 25. Coba perhatikan apa yang ditulis dikatakan oleh pemasmur sebagai satu kesatuan dari ayat ini. Dia bilang. Selamatkan sekarang. Aku berdoa ya Tuhan. Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Ya. Dikatakan. Ya Tuhan. Aku berdoa. Kirimkan sekarang keberlimpahan. kekayaan sekarang. Tuhan. Bukan hanya mengatakan selamatkanlah sekarang aku berdoa ya Tuhan. Tetapi ia juga mengatakan. Kirimkan sekarang keberlimpahan. Kekayaan. Sekarang ini. Tuhan. 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 Si LC aku mengatakan bahwa kita saudara semua mempunyai hak untuk mengatakan. Kirimkanlah. Utuslah keberlimpahan. Sekarang aku berdoa. Tuhan adalah Tuhan yang kita miliki. Tuhan yang menjawab doa. Dan ini yang kita berbicara di sini. Send now prosperity. Hosanna. Dan inilah yang kita bicarakan. Kirimkan sekarang. Hosanna. Itu adalah doa Biblia. Itu merupakan doa alkitabiah. Tengok. Aku ingin memberi contoh bagaimana caranya menaikkan doa ini. Coba kita buka Mas Mur di pasal 107 Ayo CLC kita tangkap firman ini Karena berapi-api di dalam saya sekarang Mas Mur 107 Saya akan baca ayat 4 Dan penterjemahkan dari versi Bahasa Inggris Mereka bertanya-tanya Di tengah-tengah padang belantara Yang mereka mengembara di dalamnya Dengan kata lain mereka sudah putus asa Mereka tidak menemukan kota Untuk mereka tinggal di dalamnya Ayat 5 Lapar dan haus Mereka itu lemah lesu Di dalam diri mereka Di dalam jiwa mereka Dengar baik Ini adalah bagian dimana saya ingin Bahas ayat 6 Mereka berseru-seru kepada Tuhan Di dalam kesesakan Di dalam kesulitan mereka Dan Tuhan melepaskan mereka Dari kecemasan mereka Amin CLC apa yang mereka lakukan Dan coba di ayat 6 Dikatakan mereka berseru-seru Mereka mengatakan Hosana Selamatkan aku sekarang CLC kalau engkau sedang mengalami Suatu situasi di dalam dirimu Di dalam keluargamu Engkau bisa berseru Hosana Selamatkan aku sekarang Apa tujuannya? Coba kita lompat ke ayat 8 Masmur 107 Ayat 8 Manusia akan Begitu mengucap syukur Kepada Tuhan Untuk kebaikannya Karena perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Bagi anak-anak manusia Hal yang menarik Yang saya temukan Di dalam pelayanan Maupun hidup ini Bahwa orang-orang itu Akan meminta Tuhan Menolong mereka Tetapi pada waktu Mereka tidak memiliki masalah Mereka tidak tahu Bagaimana caranya Untuk bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Untuk hidup mereka CLC saya ingin dorong Sudara Coba renungkan Carilah hal-hal baik Yang terjadi Dalam kehidupanmu Dan kemudian Naikkan syukur Berterima kasih Kepada Tuhan Sekarang Carilah hal-hal Yang berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi Dan mulai berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi Carilah hal-hal Dimana Tuhan Sudah memberkati Saudara Di dalam hidup Saudara Dan kemudian Saudara Naikkan syukur Bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Kita coba Lompat lagi Ke ayat 13 Karena mereka Mengatakan ini Melakukan ini Berulang-ulang Di ayat 13 Mereka Dikatakan disini Mereka berseru-seru Kepada Tuhan Di dalam kesesakan Mereka Dan Tuhan Menyelamatkan Mereka berseru-seru Dan Tuhan Melepaskan Dari kesesakan Chelsea Aku menyatakan bagimu Pada waktu Engkau berseru-seru Tuhan akan Melepaskan Engkau Amin Pada waktu Engkau berseru Tuhan Sendiri Yang akan Melepaskan Engkau Kalau saudara Baca Pasal 107 Ini Dikatakan Suatu Kejadian Peristiwa Yang berulang-ulang Terjadi Dan dilakukan Coba kita lihat Di ayat 15 Ayat 15 Diulang lagi Seperti ayat Yang sebelumnya Tadi kita baca Di awal Dikatakan Mereka bersyukur Kepada Tuhan Karena kasih setia Karena kebaikannya Karena perbuatannya Yang ajaib Terhadap Anak-anak manusia Persis Seperti yang Dicantumkan Dikatakan Di ayat 8 Dikatakan Laikan syukur Kepada Tuhan Mengucap syukur Kepada Tuhan Merupakan Tanda Bahwa hubungan Saudara Dengan Tuhan Itu Ada di jalan Yang benar CLC Telingamu Dan perkataan Perkataan Sepakat Ayat 19 Saya ingin Menunjukkan Sesuatu Yang diulang Terjadi Lagi Berulang Lagi 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 Kejadiannya Dilakukan Ad 19 Maka berseru Mereka Kepada Tuhan Dalam kesesakan Mereka Dan diselamatkannya Mereka Dalam Kecemasan Mereka Ketiga kalinya Terjadi Berulang Bahwa Mereka Berseru Dan Tuhan Merespon Haleluya Tuhan Menekankan Kepada Saudara Bahwa Pada Waktu Saudara Berseru Tuhan Akan Merespon Dan saya Sudah Pernah Mengalami Satu Situasi Dimana Aku Saya Sendiri Perlu Untuk Berseru Dan Saya Lakukan Dan Pastinya Tuhan Kita Merespon Kepada Kita Amin Kita Lihat Di ayat 28 Ulang Lagi Mereka Berseru Kepada Tuhan Dan Kemudian Tuhan Itu Merespon Menjawab Mereka Empat Kali Bahkan Untuk Saudara Dan Diri Saya Sendiri Yang Perlu Selalu Diingat Ingatkan Lagi Empat Kali Tuhan Mengulang Pada Waktu Mereka Berseru Seru Hosana Yang Dilakukan Adalah Berseru Tuhan Selamatkan Lah Kami Dan Di Masmur 107 Diberitah Diberitahukan Bahwa Setiap Kali Engkau Berseru Tuhan Menyelamatkan CLC Tidak ragu lagi Bahwa Dunia Dunia Berubah Tidak Diragukan Banyak Situasi Yang terjadi Mungkin Tidak Ideal Tetapi Saya kasih Tahu Bapakmu Tidak Berubah Bapakmu Masih Sama Apakah Ada Tantangan Tantangan Ya Hosana Sampai Bapakmu Sampai 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 Bapakmu Itu Masih Tetap Sanggup Pada Waktu Kau Berseru Tuhan Datang Untuk Menyelamatkan Engkau Inilah Artinya Minggu Palem Jadi Kita Coba Kembali Kepada Kitab Yohanes Yang Tadi Di Yohanes Pasal 12 Lihat Ini Hal Yang Kedua Yang Saya Ingin Bahas Bagi Saudara Coba Kita Lihat Di Ayat 15 Jangan Jangan Takut Jangan Takut Saudara Tahu Kata Jangan Takut Adalah Perintah Yang Paling Sering Diberikan Di Dalam Ayat Firman Perintah Yang Paling Sering Diberikan Di Dalam Firman Bukanlah Jangan Melakukan Dosa Jangan Membunuh Jangan Mencuri Bukan Itu Tetapi Yang Paling Sering Dicantumkan Di Perintahkan Bagi Kita Adalah Jangan Takut Dan Kata Jangan Takut Dituliskan Tiga Kali Di Dalam Kitab Kejadian Kata Kejadian Itu Artinya Adalah Kitab Awal Mula Jadi Sejak Awal Dari Kitab Kejadian Itu Tuhan Sudah Memerintahkan Tiga Kali Jangan Takut Jangan Takut Jangan Takut Hari Di Minggu Palma CLC Saya Mengatakan Hal Yang Sama Kepada Sudara Jangan Takut CLC Karena Tuhan Ada Bersama Dengan Engkau Bapak Itu Masih Tetap Bertahta Bapak Bapak Masih Sanggup Untuk Menyelamatkan Dirimu Pada Waktu Saudara Berseru Hosanna Dan Tuhan Menjawab Engkau Dan juga Memberikan Keberlimpahan Kepadamu Kemakmuran Kepadamu Dan Dikatakan Tuhan Jangan Takut Hosanna Jangan Takut Nah Coba Lihat Yang ketiga Sekarang Itu Yang ketiga Ini Agak Tidak Biasa Yang ketiga Ini Juga Ditemukan Di Ayat 15 Di Sini Dan Di Sini Ia Mengutip Suatu Nubuatan Yang Tidak Biasa Dikatakan Di Sini Kitab Saya Dikatakan Lihatlah Rajamu Datang Duduk Di Atas Seekor Anak Keledai Saya Akan Kasih Lihat Dari Mana Asal Nubuatan Ini Tadinya Coba Buka Kitab Zakaria Saya Tahu Ya Pasti Banyak Dari Saudara Itu Tidak Tahu Dimana Letak Kitab Zakaria Ini Tapi Tidak Apa Kan Kita Zoom Jadi Tidak Kelihatan Kalau Kita Bingung Bingung Dikit Nyari Zakaria Satu-satunya Yang ketahuan Jelas Jelas Terjemah Karena Kalau Belum Ketemu Ketahuan Ketahuan Belum Ketahuan Ketemu Hosanna Ketahuan Pasal Jakaria Sekarria Pasal Sembilan Sebelum Maleaki Sudara Zakaria Pasal Sembilan Ini Dari Ayat Inilah Di kitab Yohannes Ayat Inilah Nubuatan Ini Dikutip Asalnya Dari Zakaria 9 Dikatakan Bersorak Dengan Nyaring Hai Putri Sion Bersorak Berserulah Hai Putri Yerusalem Coba Lihat Kepada Hal Kecil Ini Ia Akan Dikatakan Di Sini Lihatlah Rajamu Datang Kepadamu Ia Adil Dan Ia Memiliki Penyelamatan Keselamatan Ia Lihat Dan Kepadamu Ia Lemah Lembut Dan Mengendarai Seekor Keledai Dikatakan Di versi Bahasa Inggris Adalah Seekor Keledai Beban Yang Muda Coba Saya Jelaskan Ini Raja Di zaman Dulu Itu Mengendarai Kuda Pastinya Mereka Menginginkan Bahwa Kudanya Itu Besar Dan Kuat Dengan Kata Lain Raja Pasti Kudanya Raja Itu Adalah Yang Paling Tinggi Dan Setelah Raja Pasti Ada Para Jendral Yang Kudanya Itu Tinggi Juga Tetapi Tidak Setinggi Kuda Raja Dan Mungkin Setelah Para Jendral Di bawahnya Adalah Para Tentara Yang Menaiki Kuda Kuda Yang Lebih Pendek Jadi Coba Dibayangkan Ini Adalah Kuda Raja Yang Paling Atas Di Bawahnya Adalah Kuda Para Jendral Dan Di Bawahnya Adalah Kuda Para Tentara Tetapi Bahkan Yang Lebih Pendek Dari Itu Adalah Kledai Coba Perhatikan Apa Yang Dicatakan Oleh Nubu Tani Raja Yesus Itu Akan Datang Bukan Menaiki Kledai Tetapi Ia Akan Mengendarai Menaiki Keledai Yang Bayi Keledai Muda Anak Keledai Dengan Kata Lain Adalah Binatang Yang Paling Pendek Saudara Bahkan Bisa Bayangkan Pada Waktu Yesus Datang Memasuki Kota Yerusalem Karena Binatang Yang Ia Kendarai Itu Begitu Pendek Pasti Kakinya Itu Menyentuh Jalanan Saya Sudah Bilang Tadi Bahwa Minggu Ini Yang Kita Namakan Minggu Palma Dan Karena CLC Pada Tahun Ini Mempelajari Kitab Yohanes Tetapi Kisah Yang Sama Mengenai Minggu Palma Ini Itu Diulang Di Kitab Matius Matius Bahkan Mengatakan Ada Dua Ekor Keledai Yang Pertama Adalah Keledai Betina Ibu Dan Yang Kedua Adalah Keledai Bayi Anaknya Dan Yesus Memilih Untuk Menaiki Keledai Anak Keledai Yang Bayi Dan Sang Raja Itu Menaiki Keledai Bayi Apa Si Poin Pada Waktu Saudara Berseru Hosana Selamatkan Aku Dan Pada Waktu Tuhan Mengatakan Jangan Takut Inilah Poin Yang Ketiga Dengar Bahwa Jawaban Yang Saudara Perlukan Itu Muncul Dengan Cara Yang Paling Tidak Disangka Sangka Karena Pada Waktu Orang-orang Menyerukan Hosana Mereka Pasti Menyangka Mengharapkan Bahwa Akan Melihat Rajanya Datang Mengendarai Kuda Yang Besar Yang Tinggi Tetapi CLC Jawaban Yang Engkau Perlukan Itu Muncul Justru Dengan Cara Yang Tidak Disangka Sama Sekali Kita Pasti Berharap Dan Menyangka Bahwa Nanti Jawabannya Muncullah Kuda Yang Besar Yang Tinggi Yang Begitu Perkasa Tetapi Dengar Tuhan Bisa Memberikan Kejutan Bagi Saudara Amin Bukannya Datang Dengan Kuda Yang Besar Tinggi Dan Perkasa Tetapi Ia Datang Mengendarai Keledai Bayi Apa Yang Saya Mau Sampaikan CLC Harapkan Sesuatu Yang Tidak Disangka Dari Tuhan Tuhan Memiliki Cara Yang Tidak Biasa Dan CLC Aku Bernubuat Bagimu Tuhan Menyediakan Keledai Keledai Bayi Bagimu Dalam Nama Yesus Tuhan Menyediakan Jangan Selalu Menantikan Kuda Besar Yang Tinggi Tetapi Bahkan Keledai Keledai Yang Kecil Itu Dapat Memberi Jawabannya Bagimu Hosanna Selamatkan Kami Sekarang Jangan Takut Dan Keledai Kecil Inilah Artinya Memiliki Bapak Kita Minggu Palma Saya Inilah Di depan Saudara Tuhan Dapat Melakukan Hal-hal Yang Penuh Mujisat Kita Tahu Apa Yang Akan Kita Rayakan Nantinya Di Minggu Depan Kita Merayakan Kematian Dan Kebangkitan Dari Yesus Kristus Saudara Lihat Bahkan Kalau ada Sesuatu Yang Keliatannya Sudah Mati Itu Belum Selesai Itu Belum Selesai God Can Send Life God Can Still Resurrect Even When Something Looks Like It Cannot Happen It Might Die We Might Buried But Still God Can Bring It Back To Life At The Right Kekitkannya Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Tuhan Dapat Melakukan Itu Bagi Kita Dan Saya Katakan Ini CLC Dan Aku Bersaksi Kepada Saudara Saya Tidak Pernah Kehilangan Apapun Di Dalam Hidup Saya Saya Mengalami Hal-hal Berubah Pada Waktu Terjadi Perubahan Keliatannya Itu Adalah Hal Yang Hilang Tetapi Tuhan Dalam Kasih Setianya Akan Membawakan Suatu Kebangkitan Keterhadap Hal-hal Yang Kau Pikir Sudah Mati Saya Tidak Mau Untuk Menyampaikan Kotbah Yang Untuk Minggu Depan Sekarang Tetapi Pada Waktu Tuhan Memberikan Kebangkitan Apa Yang Dibangkitkan Selalu Hal Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Sudah Mati Jadi Di Dalam Nama Yesus Sekarang Semua Kita Di Sini Aku Memperkatakan Hosana Atas Saudara Bapak Selamatkan Sekarang Dalam Nama Yesus Bapak Kirimlah Keber 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 Kemakmuran Keberlimpahan Dalam Nama Yesus Ketakutan Kami Menolak Engkau Dalam Nama Yesus Dan Bapak Engkau Utus Keledai Keledai Bayi Dalam Nama Yesus Janganlah Menilai Janji Janji Tuhan Dari Ukuran Keledai Kalau Yang Saudara Butuhkan Saat ini Adalah Hosana Atas Jasmani Saudara Hosana Atas Keuangan Saudara Hosana Atas Hubungan Hubungan Saudara Saudara Dapat Memperolehnya Dalam Nama Yesus Dan Setiap Kali Bapak Akan Memberi Bagimu Amin 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 Ini adalah Waktunya Dimana Kita Memberikan Persepuluhan Memberikan Persembahan Dan Pengucapan Syukur Dan Juga Persembahan Buah Sulung Biasanya Di Awal Tahun Kita Lakukan Saya Dorong Saudara Untuk Dengan Setia Memberikan Persembahan Persepuluhan Dan Semua Persembahan Saudara Itu Di Layar Tertera Bagaimana Caranya Bisa Ditransfer Saudara Pada Waktu Di Kitab Yohanes Dikatakan Orang-orang Berkumpul Dan Kemudian Berseru-seru Hosana Dan Juga Memegang Daun Palem Itu Adalah Persembahan Mereka Pada Waktu Minggu Ini Saudara Memberikan Persembahan Mu Itu Artinya Saudara Sedang Melambaikan Daun Palem Saudara Dan Mengatakan Kepada Tuhan Hosana Hosana Selamatkan Kami Sekarang Saya akan Akhiri Kebaktian Kita Saat Ini Agak Lebih Cepat Karena Saya Tahu Bahwa Saudara Mungkin Ada Acara Setelah Ini Di Dalam Minggu Palma Ini Mari Arahkan Tangan Saudara Ke Layar Kepada Saya Dan Saya Mendoakan Saudara Kemudian Saya akan Serahkan Kepada Pes Robert Bapak Pada Waktu Kami Memberi Akan Diberikan Kembali Kepada Kami Takaran Yang Baik Dipadatkan Digoncangkan Melimpah Ruah Manusia Akan Beri Kepadamu Amin Keledai Keledai Kecil Akan Membawakan Kepadamu Yaitu Banyak Kejutan Bagi Amin Amin Bapak Firman Berkata Dan Aku Memperkatakan Atas CLC Saat Ini Tuhan Memberkatimu Tuhan Tuhan Menjagamu Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Akan Selalu Ada Terang Di Dalam Hidup Amin Tuhan Penuh Rahmat Kepadamu Tuhan Baik Kepadamu Tuhan Mengarahkan Wajahnya Kepadamu Dan Tuhan Memberikan Bagimu Hal Yang Tidak Hancur Tidak Hilang Semua Hal Yang Utuh Lengkap Yaitu Damai Sejahtera Shalom Dalam Nama Yesus Amin 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 Thank you Pastor Selamat Hari Minggu Saudara Semua Selamat Hari Minggu Palma Jangan Lupa Kita Akan Ketemu Kembali Di Hari Jumat Agung Dan Hari Minggu Paskah Thank you Pastor Amen Amen Thank you Pastor James Amen Terima Kasih Pastor James I Hope Everybody You Receive A Lot Of Good Things Saya Tahu Dan Saya Harap Saudara Sudah Menerima Banyak Hal Yang Baik Let Us Face What Is Ahead With Expectation In Our Heart God Is Always There For You And And Be Prepared To Receive Your Unexpected Blessing From The Lord Amen Amen Alright For The Wednesday Bible Study It Will Be On I Will Just Want To Repeat It Will Be On The 20th Of April 20th Yes Okay Okay Jadi The Bible Study Pendalaman Alkitab Ibadah Tengah Minggu Kita Itu Di Hari Rabu Tanggal 20 April Okay Pastor James Will be Leading it And Pastor James Yang Akan Memimpin So So Will Be Another Fiery Night Of Expectation Things From God Jadi Ada Lagi Malam Yang Berkobar Yang Penuh Pengharapan Yang Menanti Nantikan Dari Tuhan Buat Kita Semuanya Amen So We Are Always Thankful For The Anointing That God Has Given To Pastor James Our Senior Pastor Kita Semuanya Sangat Berterima Kasih Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Urkapan Yang Tuhan Keep Covering Pastor James In Our Prayers As A Church And As Individual People CLC Your Promised Land Is Coming Amen We Are Walking Towards It So Let's Continue With Expectation With Faith And Love For For All Of Us Amen So I'm Not Preaching I'm Just Saying Thank You For Joining Us Today Bye Bye I Just Want To Tell Thank You Thank You We Would Like To See You Again Next 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 Sunday And Also Thank You Next Next Friday Good Friday Friday Good Friday And Friday And Sunday We Will Be Meeting Again Kita Akan Ketemu Lagi Saudara Di Jumat Agung Dan Di Hari Minggu Minggu Pasca Okay And See You In That Time And Also Thank You To Dayu And Everybody In The IT Dan Saya Juga Udah Mau Terima Kasih Kepada Dayu Dan Juga Semua Tim Di IT So Thank You Everyone God Bless You All And See You On Friday God Bless You Tuhan Memberkati Dan Sampai Kita Ketemu Lagi Hari Jumat Saudara Jangan Langsung Diputus Dulu Kalau Mau Di Mute Supaya James Bisa Dengar Di Unmute Kenapa Jadi Mute Kenapa Jadi Mute Salah Thank you Thank you Pastor James Thank you Bye 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 Bye